Usaha dan doa terus dilakukan, marilah terus berikhtiar. Berikut gejala dan pencegahan COVID-19 menurut Dr. Cahrul. Ijinkan saya menyampaikan ilmu praktis tentang COVID-19 kita sehingga secara mudah menjalankan bagaimana mencegah, memutus mata rantai dari infeksi virus COVID-19. Jadi sejak Desember ataupun sejak Januari 2020, hampir setiap hari kita mendengar COVID-19, COVID-19, semudah di awal apa itu COVID-19, harus pakai masker apa tidak, bagaimana menular, bagaimana menjagnosa, apakah pakai rapid atau tidak, apakah pakai pencegahan, berubah-ubah terus. Sehingga Departemen Kesehatan Republik Indonesia juga ketujuhnya berubah-ubah, jangkau Departemen Kesehatan, badan kesehatan dunia juga berubah-ubah, setiap minggu, setiap bulan berubah-ubah. Tapi yang jelas, COVID-19 ini pertama dijumpai di Provinsi Wuhan, China pada Desember 2019. Awalnya beberapa orang, puluhan orang terinfeksi virus demam, batu, sesak, ada yang meninggal, diperiksa di laboratorium, diidentifikasi ada virus Corona. Nah, makanya diberi namalah di sana COVID-19, karena COVID-19 ini dijumpai di Desember 2019. Jadi COVID itu singkatan dari Corona, virus, visis, blam, blam, atau penyakit virus Corona. Nah, penyebabnya apa virus? Jadi kalau ada infeksi di tubuh kita oleh bermakai kuman, parasit, kalau misalnya diinfeksi oleh parasit, misalnya penyakit malah, diinfeksi oleh kuman, kuman tembisin, itu tidak ada obatnya. Tapi yang menyebabkan infeksi oleh virus, sampai hari ini belum ada obatnya. Nah, gejala dari virus penyebab COVID-19, virus Corona ini, sangat hebat. Virusnya sangat kecil. Tak bisa dilihat dengan mikroskop biasa, ada namanya mikroskop elektron. Kemudian sangat menular, sudah sangat kecil, sangat menular. Nah, itulah yang menyebabkan penularannya dari Desember, Januari, ada orang di Wuhan itu, pergi ke Shanghai, ke orang mana, di kota besar, di China, naik pesawat, terbang ke Singapura, Malaysia, ke Eropa, ke Amerika, sampai lah masuk ke Indonesia 2 Maret. Jadi 2 Maret 2020, resmi di umum kali presiden kita, Indonesia sudah menjadi salah satu negara terinfeksi oleh virus COVID-19. Dua kasus, ada itu. Nah, kemudian jalan terus virus ini ke seluruh dunia. Badan kesehatan dunia, tanggal 11 Maret mengumumkan, 216 negara di dunia terinfeksi oleh COVID-19. Sebelah pandemi, pandemi sudah merata. Tidak ada negara yang membebas dari COVID-19. Nah, jalan terus kuman-kumannya. Aceh kapan masuk? 26 Maret. Ditemukan 5 kasus, diumumkan oleh Bapak PLT Gubernur saat itu. Jadi bisa Bapak Ibu, Guru, bayangkan, kepala sekolah, wali kelas, bagaimana cepatnya penularan virusnya ini. Nah, sekarang kita emang sudah menurun. Tapi belum putus pada rantainya. Inilah makanya kita harus memahaminya secara utus, secara sederhana, secara mudah kita implementasikan kepada anak-anak murid kita pada tingkat SD, pada tingkat SMP, pada tingkat SMA. Sehingga semuanya, oh begini, ini yang dimaksud dengan COVID-19. Nah, bagaimana penularannya kalau ditanya oleh anak-anak murid kita? Dia penularannya bercikan batuk. Jadi kalau ada batuk, buk batuk, keluar dari batuk yang seperti tetesan itu, bisa seribu, bisa sepuluh ribu virusnya. Nah, jarak terbangnya satu meter. Jadi kalau ada orang di sekitar kita satu meter, kena dia. Jadi satu orang menyemprot batuk, sepuluh orang, sepuluh orang, seratus, seratus orang, sepuluh ribu. Wah, begitulah cepatnya. Nah, kemudian batuk, kalau dia batuk dan tutup, kena di tangan. Nyentuh, lengketlah virus itu di tangan. Nah, makanya kalau kena di tangan, kita salam, pindah dia. Nah, ini kita minta kepada ibu-buru yang baik, sekolah yang baik, oleh kelas yang baik, jangan salam dulu sekarang. Nah, ini jangan salam. Mana tahu ada virus. Karena 80% COVID ini tidak memberi gejala. Tapi dia tidak memberi gejala, menularkan. Nah, bukan tidak memberi gejala, tidak menularkan. Orang tanpa gejala itu menularkan. daripada orang lain. Jadi, jangan menyentuh tangan, jangan menyentuh hidung, jangan menyentuh pipi. Bila ada cium pipi kiri kanan. Kalau dia diatur di meja, kita pegang meja, udah habis tular lagi. Nah, berapa lama dia hidup? 8 jam. Nah, jadi 8 jam, kalau ada virus itu, satu orang batu, leluh, leluh, selia keluar, melalui mulut, melalui hidung, cairan kita ngomong, kan? Karena keluar cairan. Keluar semua. Oh, cara menularnya seperti itu. Sangat mudah menular. Sudah virusnya kecil, virusnya banyak. virusnya jangan mudah menular. Menularnya berpercikan dari hidung, dari mulut, lengket di tangan, lengket di hidung, di mana-mana. Oh, udah tahu. Nah, anak-anak tentu, oh gitu, Pak Guru ya, itu Pak Guru ya, cara menularnya. Nah, apa yang berjalan, kalau ditanya murid kita? Nah, pasti semua kita pernah flu, yang paling mudah. Flu pilot. Nah, kalau kita flu pilot, apa yang paling sering? Demam. Demam, kadang-kadang meriang, basah celnya suung badan, nggak enak badan, nggak padah, kita pedang, oh panas. Kapan paling sering terjadi? 80-90% paling sering terjadi pagi hari. Jadi, pagi-pagi baru udah demam. Kalau ada termometer diukur di rumah, lebih dari 30 derajat. Oh, jadi kalau sekarang ada flu, nomor satu, kita pikir COVID aja dulu. Padahal demam itu banyak yang bisa, demam berdarah, bisa karena tipu, tapi saat ini kita pikir COVID dulu. Karena dia yang kita takutkan adalah menular. Apalagi gejala, selain demam, sakit kepala, batuk, batuknya hebat sekali. Pakit dada, sakit sampai ketepuk. Dulu ada penyakit pertusis namanya. Seperti pula batuk sampai keluar, keluar air kecil, kadang-kadang begitu hebat batuknya. Nyiri, kerongkongan, minum air, minum air, dah udah nyiri. Suara, nafas mulai sesak. Jalan sikit, dia juga ngomong, dah nggak sanggup lagi. Sesak. Itu yang berat, pusing, ngeri sendi, gangguan menelat, nggak bisa bau lagi. Ini bau apa nih? Kok nggak ada rasa? Nggak ada rasa? Nah, jadi itu ibu guru, bapak guru, oh gejalanya seperti gejalaku. Ada demam, ada sakit kepala, ada batuk, ada bersih, ada sakit kerongkongan, lapas sesak. Lepas kita kan 20 kali kalau kita hitung per menit nih. Atau mulai lambat, satu-satu, lepas dia 34. Itu udah berat kali. Atau sepat, nah udah-udah seperti itu. Jadi, kalau ibu guru mendapatkan siswa baru datang pagi, ini dia udah lesu, tak lemas, ibu pegang, oh ini mungkin gedalah dari COVID. Nah, apa yang harus ibu guru lakukan, pak guru lakukan? Harus ada nama telefon puskesmas di sekolah. Kan ada usaha kesahatan sekolah. Telefon puskesmas atau telefon bidang resa, telefon dokter puskesmas ini datang, diperiksa, diisolasi. Nah, terhadap anak-anak yang demam sekarang, pokoknya asal ada mulai Desember ini sampai batas, belum pasti nanti, istirahat di rumah. Nah, namanya isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu bagian dari pengobatan juga. Berapa lama ditanya buku guru, hebat di sana rumah? Dua minggu. Karena lamanya virus itu berada dalam badan, dua minggu. Selalu juga dia hilang, kalau tidak berat ya. Jadi, tidur aja di rumah, sederhan aja, makan ke, sayur-sayur, buah-buah, minum susu, apa aja lah yang memperkuat dayatan tubuh. Jadi, anak-anak yang belum itu di rumah. Jangan membuat suasana bencekam di sekolah, bapak guru, bapak kepala sekolah. Jadi, suasana biasanya, kalau ada gejala flu, nanti telefon, nanti puskesmas itu datang, diimbel aja, nggak akan pakai suri ini yang bulan ini, dan diimbel, ini, ini dibuat pulang. Jadi, di rumah, dokter puskesmas monitor setiap hari, bagaimana hari ini, ada keluhan tambahan, nggak ada sesak, nggak, itu udah ada protokol kesantan dari puskesmas kita. Jadi, jangan ada keadaan tindakan justru menyenangkan. Kalau ada orang tua datang, ini mau sekolah-sekolah, apa, nggak dibuat dari sekolah? Oh, udah. Semua kepala sekolah, semua guru, semua di kelas sudah mengerti tentang COVID, tentang jalan-jalan, tentang gejala, tentang tindakan akar awal dan pencegahannya. Nah, ditanya ke murid, kan virusnya kecil, bu. Kan virusnya kecil, kok bisa membuat orang sesak, nah, gitu. Jadi, sifat virus itu, aden 20% itu sangat virulent namanya, sangat-sangat ganas, atau bahasa sangat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Jadi, kalau batuk, masuklah dia, misalnya, di lidung, masuk ke rongkongan, nasuparing, paring, uru-paring, mari, kan. Masuk terus dia, kesalahan paru-paru, sampai ke paru-paru. Nah, paru-paru kita kan, ada paru-paru kiri, ada paru-paru kanan, fungsinya adalah untuk kita bernafas seperti ini. Kalau paru-parunya rusak, kita nggak bisa bernafas. Jadi, virus ini merusak, kan di dalam paru-paru itu, kalau kita ada alveolus, ada alveoli, lemah-lembang kecil, penuh dengan cairan di situ. Kalau cairannya udah penuh dalam paru-paru, udah tenggelam paru-paru itu. Kita nggak bisa bernafas lagi, udah nggak hanggup lagi. Nah, seringkali udah sesak seperti ini, udah nggak ada demam lagi. Nah, jadi jangan dicari demam. Ah, udah masuk ke paru-paru, masuk lagi ke seluruh tubuh. Mulain lah, masuk ke kepala, sakit kepala, bisa nggak sadar, bisa kejak, masuk ke usus, ke seluruhan pencernaan, diari. Itu juga kok udah diari. Kemarin demam udah diari, udah hebat sekali. Tiba-tiba udah terganggu fungsi ginjal, tiba-tiba udah terganggu fungsi hati, selama ini nggak ada. Itu yang berat ya. nah, dimasuk dia, terganggu, sampai ke paru-paru. Oh, baru anak-anaknya mengerti, fungsi paru-paru adalah untuk mengatur penapasan tubuh manusia. Tubuh manusia, dia membawa oksigen seluruh tubuh, membawa lagi CO2 yang kotor dikeluarin. Itu kan fungsinya kan? Nah, guru-guru itu mudah pintar menjelaskan ilmu biologinya secara sederhana yang mudah dipahami. Nah, itu cara virus masuk ke dalam tubuh sampai menimbulkan gejala. Nah, bagaimana mencegahnya guru-guru? Pak guru, mudah sekali pakai masker. Nah, mencegah itu sangat mudah, sangat sederhana. Jadi, program masker yang disampaikan oleh Pak Sekedai itu bukan program bagi-bagi masker, program role model. Jadi, gurunya mengambil, memanggil lima orang. Anak-anak sini berdiri. Bagaimana cara memakai masker yang benar? Sebelum pakai masker, cucilah tangan. Cucilah tangan pakai air ngali. Berapa lama cucilah tangan? 20 detik. Pakai sabun. Nah, taruh sabun, jaga 1, 2 sisi. Ini anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 20-30 detik. Sudah siap cucilah tangan. Ambil masker. Jangan digangkan di depan, di talinya. Taruh wasangnya ya. Tentu kemurung wasang seperti anak sendiri. Kan? Tentu kemurung dengan murid kan? Seperti anak atau murid gitu kan? Memasang. Nah, pasangnya harus tertutup hidung. Nah, boleh di bawah pulut. Nah, pasang tertutup hidung, di atas hidung ini ditekan sedikit dan tertutup hidung di samping. istri ya. Asal. Nah, Nah, kemudian, nanti keluar ke rumah, dah kotor, boleh dicuci. Kalau masker kain, pakai rinsu, pakai apa-apa, adalah alam pembersih. Tidak, 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 tidak. Kalau di sekolah basah, nah, harus diganti mungkin. Nah, itulah sekolah-sekolah menyediakan stop masker. Mungkin ada anak-anak yang lupa. Tadi, fungsi ibu guru adalah menjelaskan ini tadi, main dari COVID-19, apa itu COVID-19 sampai timbul kejara, sampai cara mencegahnya. Nah, pakai masker. Tentu besok ibu guru memonitor lagi sekolah. Kamu kenapa nggak pakai? Maskernya basah. Sekolah kasih. Kan banyak kebangan-kebangan dari orang tua-orang tua dikumpulin. Nah, besoknya kita lagi. Jadi, anak-anak kita yang melangkah ke rumah, dari rumah ke sekolah setelah ini, dia waktu berangkat, ada tas, ada baju, dengan sepatu, dengan baju bersih. Dia nggak mau pakai masker. Nah, ini membuat kebiasaannya melindungi, melindungi diri. Dia melindungi anak itu sendiri, melindungi keluarganya, mengelindungi kawannya, mengelindungi orang sekitarnya. Itu fungsinya jadi, bukan untuk daya-daya. Nah, Jadi, nggak ada pasang. Jadi, kalau sampai sekolah, nanti bagaimana? Nah, menjaga jarak dia. Jadi, kelasnya, kalau bisa, bangku kursi duduk antara anak, satu meter. Nanti, ke para sekolah, mengatur lagi, mengatur jam masuk, mengatur. anak-anak mulai hidup teratur, mulai bagus. Nah, di depan, di depan kelas itu, dibuatlah. Dua kelas, atau satu kelas, satu tempat cuci tangan. Jadi, ada ekran, ada tempat, ada sabun, jadi, untuk cuci tangan. Jadi, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jadi, dia kalau besok sudah pinter, dari rumah, sebelum masuk kelas, cuci tangan. Nah, cuci tangan, demo, cuci tangan. Di pintu kelas, kalau perlu ditulis, cegah COVID-19, memakai masker, menjaga jarak, mencuci. Jadi, ini, jadi, gurunya nggak perlu ini lagi. Yang paling penting, kita mengharapkan, bapak guru yang baik, ibu guru yang baik, jangan membuat anak takut. Jadi, kalau nggak pakai masker, jangan, kau mau pulang pulang, jangan. Sekolah sejai. Jadi, membuat anak itu, senang dengan masker. Orang tuannya pun, oh hebat sekolah. Semua sekolah sekarang, sudah mengetahui gurunya, hebat-hebat, pintar-pintar. Bisa menerangkan COVID-19, bisa mengajarkan cara memakai masker, bisa mengajarkan cara menjaga jarak, bisa mencuci tangan, bisa mengajar dengan baik. Nah, jadi tentu, anak-anak murid kita, yang berada di seluruh Aja, menjadi tambah pintar, walaupun, selama ini, ini berapa pengen semua nih? Sudah kepingin, sudah lama nggak ketemu guru-guru saya nih? Guru-guru pun kan gitu juga, sudah kangen nih, murid-muridnya. Masa nggak ketemu-ketemu? Nah, inilah setiap sekolah, yang disampaikan Pak Sekedah tadi, ini adalah role model. Tujuannya adalah pembelajaran. Setelah pembelajaran ini terpenuhi, tentu, hasil akhirnya adalah, memutus mata rantai, infeksi COVID-19, Aceh, dan mudah-mudahan, makin dari bulan sebulan, makin, ini datanya makin berkurang, dan kita bisa, melakukan tugas pengabdian kita, mengajar, dan guru-guru ini, menjadi, menjadi pahlawan, cegah COVID-19. Mudah-mudahan, insyaallah, semua program ini, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama, kita patuhi protokol kesehatan.